Assalamualaikum teman-teman Jadi setelah kita hampir 3 bulan lebih Gak bertemu di Youtube Akhirnya sekarang Aku akan membawakan vlog yang paling spesial Untuk aku terutama Karena aku gak pernah Bukan gak pernah ya Sebenernya pernah, waktu itu bulan puasnya Yang ulang tahun mbakku Ini ada vlognya Jadi ini adalah vlog ulang tahunku Cuman bukan vlog yang Apa ya Yang Kita ulang tahun mulai dari Pagi sampai sekarang Itu bukanlah seperti itu Jadi disini aku hanya mau review kue Jadi ada 2 kue Yang dikirimkan ke rumah aku Di hari spesial ku kali ini Yaitu ini kue pineapple cake Dari Ini ijinya Nah Dan yang ini dari Having me Ini cheesecake Sorry ya guys Karena bentuknya sudah gak aturan Harusnya mungkin akan lebih estetik Itu kalau kita review langsung satu bundar Cuman itu gak akan mungkin Karena Ini momen keluarga Jadi keluarga juga harus menikmati Jadi aku akan Review yang masih ada aja Oke Jadi kita akan review yang mana Aku bingung Antara harus pilih ini atau ini Tapi yang jelas Kedua-duanya sama-sama enak Makanya Tonton reviewnya sampai habis Jadi sebelum kita mereview Alangkah lebih baiknya Kita berdoa dulu Amin Oke selesai Yuk Aku udah gak sabar banget Sebenernya ini tadi aku udah cobain Cuman aku mau coba review Yang lebih bener Yang lebih detail Lebih jujur Karena Yang dengar reviewnya Itu Gak banyak Ya Di IG pun Itu hanya Ya Mungkin beberapa orang Yang hanya mengikuti IG ku Jadi aku akan review lebih jelasnya Biar bisa ditonton Lebih banyak Oleh orang lain Yang Terutama subscriber ku Terima kasih Kita telah meninjak Subscriber Atau kita telah mencapai Bahasanya Sorry ya guys Sudah lama Gak nge-vlog Ya Bismillahirrahmanirrahim Mari kita coba dulu Jadi Aku mau jelaskan disini Ini layer Pudingnya Itu ada Empat Eh ada Tiga Tiga Oh iya Bener Empat Empat Jadi yang pertama Disini ada Cookie scrumbellnya Kalian kelihatan gak Nih aku takut Terubuh sih Ini cookie scrumbellnya Terus ini cheese Cream cheese Cheesecakenya Ini ada puding Chocolate pudding Sama ada strawberry pudding Oke Dan ini tadi ada Apa Tulisan happy birthdaynya Jadi yuk Langsung aja kita makan Jadi kalian bisa langsung aja Lihat di makanannya Ya ala-ala ASMR Gitu lah ya Nih kita coba Mulai dari puding Strawberrynya Jadi pudingnya itu Dia lembut Banget Silky Sorry guys Karena ada suara-suara Sorry ya guys Tadi itu ada Agak sedikit gangguan teknis Kalau kalian mendengarnya Nih kita coba Hmm Oh Aku lupa Oke guys Jadi aku lupa Satu hal Jadi Kalau Tadi tuh Bentuk kue aslinya itu Seperti ini Nah Tadi bentuk kue aslinya itu Seperti itu Dekorasinya Wow banget Pokoknya Dan dapat Bermacam buah Disini ada Ini anggur Terus Strawberry Dan kiwi Ini kiwinya Salah satu Yang disini Dan Kita juga dapat Vla ini Kalau kalian order Kalian bisa cari Langsung aja Di instagramnya At Having Underscore Mie Nah ini Kita bisa langsung Siramkan Vla nya Yummy Kita cabut dulu Happy birthday nya Semoga Tidak terlalu Sip Kalian bisa liatkan Dia lumer Sekali Meluber Luber Kalian akan Mendapatkan Vla Untuk satu botol ini Ini untuk Satu Satu Bulat kue Gitu Dan mari kita coba Untuk lebih lanjutnya Sampai mana tadi kita Pudding strawberry Menurutku Hmm Pudding strawberry nya Ini enak Silky banget Berasa banget Strawberry nya Tapi gak kemanisan Tetap light Dan Pokok Gimana ya Dia bukan kayak Pudding strawberry Yang biasa kalian temuin Yang agak keras Kayak agar-agar gitu Dia bukan Tipe yang seperti itu Dia kayak Lebih lembut Soft Dan lebih berasa Strawberry nya Begitu juga dengan Pudding coklat nya Wow Merusut guys Hehehe Sorry ya guys Dan kita langsung lanjut Disini kita mau review Cheesecake nya Chan Hmm Kombinasi flanya Sama cheesecake ini Udah enak banget sih Parah Apalagi dikombinasi Dengan Hmm Pudding nya Hmm Enak banget Oke Kita lanjut lagi Dan apalagi dikombinasi Dengan buahnya ini Buahnya itu Sebenernya ada Berbagai macam-macam Cuman kalian juga Bisa request Mau buah apa aja Tapi yang Terutama penting itu Banget cheesecake nya sih Hmm Cheesecake nya Diperpadukan Dengan flanya Itu enak parah Hmm Kita cobain Hmm Sorry ya guys Aku kebanyakan Ngomong haem-haem Karena memang bener-bener Aku menikmati banget Ini kuenya Parah Yuk Langsung aja Kita lanjut Ke kue berikutnya Nah Ini Aku sudah Ada dengan Kue berikutnya Yaitu Ini Dikirimin Sama Dapur Onti Rin Kalian bisa langsung aja Cek IG nya Dapur Underscore Onti Pake Y Underscore Rin Dan yang dikirimin ini adalah Pineapple cake Yuk langsung aja kita coba Pineapple cake nya Hmm Liat deh Kalian bisa liat Nggak dari aku Motong tadi Ini tuh cake nya Soft banget Dan berasa banget Pineapple nya Dan disini kan dia memang kasih Kayak ada cream gitu ya Ini Ada kayak Biskuit nya gitu Biskuit Kayak nastar Ini kan ada cream nya ya Hmm Enak banget Pas dicoba Rasanya itu bukan kayak Cream kue yang berat Banget gitu loh Kan biasanya ada ya Kayak kue Atau Cream kue Yang memang Rasanya berat banget Sampai biasanya nyangkut banget Kayak nyangkut gitu Susah ilang Ditingorokan Yang butuh berkali-kali Dibilas Ya dibilas Diminumin air putih Kadang kan ada yang seperti itu Tapi ini tuh enggak Dia bener-bener Light Enak Pokoknya seperti cream Tapi ada Hmm Rasa pineapple nya gitu Dan Katanya sih ini cream nya Dia menggunakan Whip cream Tuh Ada layer-layer nya gitu juga Dan di Salah satu layer nya Bukan di salah satu layer Di layer ini Itu kayak ada Rasa Kres-kres gitu Ada tekstur pineapple gitu Coba deh Hmm Pokoknya ini enak banget Seluruh kue yang dikirim hari ini Bener-bener enak Hmm Dari tadi itu terus ya guys Oke deh guys Jadi mungkin aku akan Menghabiskan Dua kue ini dulu Karena ini Kuenya bener-bener Enak banget Untuk dinikmati Buat kalian ini Mesti banget coba sih Dan kalian mungkin Bisa pesen ini Satu atau dua hari sebelumnya Hmm Jangan bisa langsung Kunjungi IG nya Di Add dapur Ontirin Dan Having me Tuh karena Nah ini cake nya tuh Bener-bener Dia soft Dan lembut Banget gitu guys Parah Dan kalau yang ini Ini kan kelihatannya Cheese nya kayak padat gitu ya Ini kalian harus banget liat Duh ini kelihatannya cheese nya kayak padat gitu kan Apakah kurang jelas Tuh Ini kesehatan kayak padat gitu kan Tapi begitu Kita potong Dan kita masukin ke mulut Dan kita makan Hmm Dia tuh kayak langsung Lumer gitu loh Hmm Pokoknya terima kasih banget sih Untuk having me Dan Dapur on pirin Oke guys Jadi aku habiskan dulu ya Oke guys Jadi ini tadi aku sudah habisin Wow Liat deh Ini sisa coklat ini doang Ini sebenernya kayak coklat Toppingannya itu tadi Dan Yang ini Adalah Pineapple cake Aku juga sudah habiskan Semuanya Pokok semua Bener-bener enak Aku sangat berterima kasih sekali Pada having me Dan dapur on tirin Yang telah mengirimkan Pineapple cake Dan cheesecake Dan cheesecake Sebenernya Tadinya itu Bentuknya itu bagus banget guys Parah Lebih bagus Yang dari video ini Pas masih utuhnya Kalau bentukan cheesecake Itu seperti ini Nah Bahkan Kalau kalian mau Request Itu ada yang seperti ini Dan ada yang seperti ini juga Nah jadi Sebenernya itu Bervariasi Tergantung kalian Mau yang seperti apa Ada yang premium Ada yang biasa Terserah kalian Mau bagaimana Kalau mau pesan Langsung aja Kunjungi IG-nya Di at Having me Dan kalau yang Pineapple cake Ini Aku dikirimin sama Dapur on tirin Buat kalian yang mau juga Buat acara ulang tahun Atau Acara lain Pokoknya Di momentan tentu Kalian bisa langsung Pesen disana Kunjungi IG-nya At Dapur Underscore Onti Underscore Rin Oke Karena disana Bener-bener Berbagai macam Banget Menunya Di Kedua Ini Berbagai macam Banget Menunya Yang Ini ada Pokok gitu deh Aku Sangat susah Sekali menjelaskan Saking bahagianya Saking excited Saking semangat Udah gitu Aku sudah agak lama Nggak nge-vlog Jadi Maaf guys Oke Sorry Mungkin sampai segini dulu Vlog kita kali ini Terima kasih buat kalian semua yang sudah support aku Mulai dari 0 subscriber Sampai sekarang bisa 615 subscriber Dan terima kasih juga buat yang sudah selalu nonton Dan sudah memberi selamat Terima kasih guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh